Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, alokasi anggaran per linsos yang sebesar Rp496,8 triliun dapat dilihat di dalam gambar ini dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga dan berasal dari badan anggaran atau bagian anggaran KL maupun bagian anggaran pendahara umum negara serta transfer Rp75,6 triliun anggaran Kemensos disalurkan melalui program bantuan sosial atau Bansos yaitu program keluarga harapan PKH Kartu Sembako dan program Bansos lainnya Rp80,5 triliun untuk perlindungan sosial dikelola oleh beberapa kementerian lembaga seperti Kemendikbud dan Kemenak melalui program PIP, KIP, dan Beasiswa Afirmasi Kementerian Kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kementerian Tenaga Kerja untuk iuran jaminan kehilangan pekerjaan, dan BNPB untuk dana siap pakai bencana Sementara Rp340,7 triliun bagian terbesar adalah perlinsos dalam bentuk subsidi energi yaitu BBM, LPG, dan listrik Subsidi non-energy seperti pupuk, PSO, kredit usaha rakyat, bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana Belanja perlinsos yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Mengalami kenaikan sebesar Rp7,47 triliun dibandingkan tahun 2023 Dikarenakan adanya kenaikan unit kos jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran Sementara belanja bansos selain PKH dan kartu sembako yang disalurkan oleh Kementerian Sosial Mengalami kenaikan Rp1,23 triliun dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia Bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu